Kenapa jualan Anda tidak laris? Mungkin tiga ini penyebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua bagaimana kabarnya? Selalu dalam kemudahan dan kebahagiaan ya. Amin amin ya robbal alamin. Kali ini saya ingin bahas tema terkait dengan usaha. Nah bagi Anda yang saat ini sedang punya usaha, saya rasa ini sangat contok untuk Anda. Apakah saat ini usaha Anda sedang sepi? Bisnis Anda tidak jalan sesuai dengan apa yang Anda harapkan? Jika betul demikian bisa saja tiga hal ini penyebab kenapa jualan Anda tidak juga laris. Yang pertama Anda tidak belajar ilmu promosi ataupun teknik marketing yang baru. Ya karena yang namanya jualan itu butuh ilmu. Anda tidak hanya menunggu pembeli Anda begitu saja tanpa Anda berikhtiar lahiriah untuk mempromosikan produk yang Anda jual tadi. Anda tidak hanya menunggu pembeli Anda begitu saja tanpa Anda berikhtiar lahiriah untuk mempromosikan produk yang Anda jual. Di saat ini adalah era digital. Dan Anda tentu harus bisa untuk memanfaatkan era ini untuk mempromosikan usaha Anda agar lebih dikenal banyak orang. Yang kedua masih ada karma di masa lalu entah Anda pernah berbuat salah pada saudara, teman, kerabat, apalagi orang tua Anda. Jika Anda saat ini masih punya salah pada mereka, maka minta maaflah pada mereka. Minta doa juga pada mereka terutama kedua orang tua Anda. Atau jika Anda masih merasa punya dendam ataupun benci pada seseorang, mulailah untuk belajar untuk memaafkan mereka. Saat Anda bisa untuk memaafkan mereka, maka hijab Anda akan terbuka. Terus yang ketiga, ya masih banyak dosa yang Anda perbuat. Banyak sekali kesalahan yang Anda lakukan. Anda jarang beribadah kepada Gusti Allah. Anda jarang untuk mendekatkan kepada Gusti Allah. Jika Anda tidak untuk mendekatkan kepada Gusti Allah, bagaimana Gusti Allah mau dekat dengan Panjenengan? Itulah sebabnya Anda perlu untuk mendekati diri kepada Gusti Allah. Itu sebabnya Anda perlu untuk mendekatkan diri pada Gusti Allah. Minta ampun padanya agar diri Anda bersih dari segala dosa-dosa yang entah Anda sengaja ataupun tidak sengaja. Tiga itulah hal yang bisa untuk menghambat usaha Anda. Silahkan mulai perbaiki. Jika Anda ingin konsultasi dengan saya, silahkan bisa langsung hubungi nomor kontak yang ada di video ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika Anda ingin konsultasi dengan saya, silahkan bisa langsung hubungi nomor kontak yang ada di video ini.